Sahabat, ada dosa besar, tetapi pelakunya tidak pernah merasa bersalah. Yaitu gosip. Gosip adalah zikruka ahokafi mayakrohu. Kamu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Sahabat bertanya, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu memang ada pada dia? Kata Nabi, itu namanya gosip. Kalau yang kamu ceritakan tidak ada pada dia, itu namanya fitnah. Kalau orang berzinah, dia merasa bersalah. Orang membunuh, dia merasa bersalah. Tapi orang yang bergosip, biasanya tidak pernah merasa bersalah. Allah mengatakan, Apakah kamu rela memakan bangke orang lain? Bangke manusia? Memakan bangke binatang saja haram? Ini bangke manusia lebih haram lagi. Saudaraku, mari tinggalkan dosa besar yang justru itu seringkali merupakan bagian dari kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk menjauhkan.